Intro Panaskan minyak di atas wajan Masukkan bumbu-bumbu pelengkar Dan jangan lupa daging bekicot yang lembirnya sudah dibersihkan Walah ini dia bekicot saus fada Jika mendengar dan melihat hewan bekicot atau siput ini Anda mungkin enggan memegangnya karena lembirnya Namun jika sudah dimasak seperti ini Nyatanya banyak pengunjung rumah makan di Lumajang, Jawa Timur ini yang memesannya Ini saya makan segoa serimben, kasnya sini Sama apa? Sama bekicot saus padang Dimana? Sangat, 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 sangat lezat sekali Dan enak Bekicot saus padang semakin lengkap Jika disandingkan dengan segoa serimben kuliner khas Lumajang Lengkap dengan nasi putih dengan berupa agak macam lauk Mulai dari udang goreng, ikan asin, tumis manisa, dan sambul dapur Hanya dibanderol 35 ribu rupiah saja Bekicot kita ini diolah dengan proses yang cukup panjang ya Sehingga lendirnya pun hilang Dan nanti rasanya juga bisa maksimal gurihnya ya Dipalut dengan saus padangnya Dan tentunya bekicot ini mempunyai banyak manfaat ya Ya, makanan ini penuh dengan kaya vitamin dan manfaat Bekicot salah satu sumber protein yang kaya akan zat besi dan vitamin B12 Manfaatnya antara lain baik untuk kesehatan jantung, tulang, kulit, dan menyembuhkan luka Hmm, bagaimana Anda tertarik mencicipi bekicot saus padang untuk makan siang hari ini? Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, AINews melaporkan Ya, kalau tadi sudah olahan bekicot nih Nah, kalau yang satu ini kan dingin-dingin enaknya mbak Bakso nih Dan yang berkuu-kuu Kamu penikmat bakso nggak nih? Lumayan sih, kenapa Pram? Ada rekomendasi bakso yang enak? Betul, sekarang ini ada pemirsa nih Ini bagi kamu pemirsa dan pemirsa Di rumah penggemar bakso nih Anda harus mencicipi bakso belangong di Aceh Nah, ini bakso belangong Ini seperti apa sensasi bakso-nya pemirsa? Berikut ini kami hadirkan informasinya untuk Anda Pecinta kuliner bakso kini-kini dimanjakan dengan inovasi para pedagangnya Di Banda Aceh-Aceh terdapat bakso belangong yang ramai diincar warga Hmm, apa itu bakso belangong ya? Ya, ini dia Bakso yang berbentuk seperti paha ayam berukuran besar sepanjang hampir 10 cm ini Merupakan bakso tulang iga Bakso ini disajikan khusus dalam belanga atau mangkuk tanah liat Makanya disebut bakso belangong Just bakso ini terletak di desa Lantemen Timur kecamatan Jaya Baru, kota Banda Aceh-Aceh Uniknya sensasi makan bakso belangong ini pun digemari para pengunjungnya Menurut saya pribadi ini tuh beda ya sama yang tempat-tempat lain Kalau di tempat lain itu kan bentuk bakso-nya umum, berbentuk bulat kayak bola pingpong Tapi kalau ada yang ini tuh dia menarik Dan selain itu, ini nih tempatnya Kalau di tempat lain kan pasti cambung, mangko-mangko kayak piring-piring biasa Tapi kalau di sini tuh berasa kayak di kampung-kampung itu Ini kalau di Aceh namanya belangong Dia terbuat dari tanah kayak gitu Jadi menikmatinya beda aja rasanya Bakso tulang iga dipilih pedagang sebagai ciri khas warungnya Karena banyak diminati pembeli setianya Dia membedakan bakso tulang iga tuh sama bakso-baksu lain Karena bakso tulang iga tuh banyak peminat Dari pelanggan-pelanggan kita, dari kuliner-kuliner kita Yang disari itu bakso tulang iga Karena bakso tulang iga tuh termasuk dia unik Ada rasanya, ada dagingnya di dalamnya Harga yang dibanderol untuk satu mangkuk bervariasi Yaitu dari 10.000 hingga 60.000 rupiah per porsinya Nah bagaimana Anda tertarik untuk mencoba bakso belangong untuk makan siang hari ini? Dari Banda Aceh-Aceh, Syukri Syarifudit, INews melaporkan Bye